Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai gratis 1x cicilan Pada saat kapan kita ketahui atau kita pastikan itu kita mendapatkan gratis 1x cicilan Yaitu pada saat tanda tangan kontrak Pada saat tanda tangan kontrak di akhir Yaitu pada saat minta kode verifikasi tanda tangan kontrak elektronik Maka disitu akan dijelaskan bahwa Contohnya ini yang saya tanda panah ya Gratis angsuran 1x, angsuran bulanan terakhir Apabila seluruh angsuran bulanan dibayarkan tepat waktu Jika terjadi keterlambatan pembayaran Maka gratis angsuran akan hangus atau tidak berlaku Nah tidak semua toko ataupun tidak semua jenis tipe barang Bisa digratiskan 1x cicilan Nah berarti kamu harus tanya dulu apakah ada gratis 1x cicilan Nah disini pertama kali kita akan membahas mengenai Bagaimana cara melihat, mengecek bahwasannya kita mendapat gratis 1x cicilan Oke pertama kamu harus buka aplikasi My Home Credit Kemudian kamu klik beranda Yang ketiga klik kontrak Yang keempat klik jadwal pembayaran Oke disini akan dijelaskan bahwasannya Anda masih berhak mendapatkan gratis 1x cicilan Dan jika kamu pernah telat bayar Maka otomatis disitu bacaannya berubah menjadi Gratis 1x cicilan Anda sudah hangus karena keterlambatan Syarat untuk mendapatkan gratis 1x cicilan Pada saat ini untuk gratis 1x cicilan hanya untuk tenor 7 bulan ya Dan syarat yang paling penting yaitu bayar tepat waktu Jadi cicilan pertama sampai dengan cicilan ke enam kamu harus bayar tepat waktu Nah oleh sebab itu apabila ada keterlambatan atau tertunggak maka gratis 1x cicilan kamu itu akan hangus Untuk promo di bulan Juni Yaitu promo gratis 1x cicilan hanya ada pada Pippo P21 series dan Xiaomi Mi 10 series Perlu juga kamu ketahui bahwasannya di aplikasi memang tertulis tenornya itu tujuh bulan Akan tetapi setelah kamu bayar cicilan ke enam Dua minggu setelah kamu bayar cicilan ke enam itu Maka otomatis cicilan ke tujuh akan hilang sendiri Ataupun mendekati tanggal jatuh tempo di cicilan ke tujuh Mendekati tanggal jatuh tempo tenor ke tujuh Itu nanti akan hilang tiba-tiba ya Jadi bagi teman-teman yang udah bayar cicilan ke enam Tapi ke tujuhnya masih tetap ada gak usah panik Tunggu aja sampai mendekati jatuh tempo ke tujuh Oleh sebab itu kamu harus pastikan bahwasannya kamu itu membayar tepat waktu Yaitu tiga hari sebelum tanggal jatuh tempo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!